Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden 2022, Ahmad Hadian Lukita mengaku pihaknya sedang mendalami kasus atas meninggalnya dua supporter Persib Bandung. Ia pun juga menyebut mungkin saja tim Maung Bandung tidak lagi jadi tuan rumah. Duel Persib kontra Persebaya Surabaya dalam lanjutan grup C Piala Presiden 2022, berakhir dengan kesedihan. Dua bobotoh yakni Ahmad Solihin dan Sopiana Yusuf meninggal dunia. Kedua orang tersebut meninggal dunia akibat berdesakan saat mau masuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Jumat 17 Juni. Kondisi tempat itu tidak terkendali setelah penonton membludak dan yang tidak punya tiket memaksa masuk. Selain itu, Lukita menyatakan belum tahu bagaimana nasib Piala Presiden 2022 tetap lanjut atau tidak, setelah insiden meninggalnya dua pendukung Persib. Ia menyerahkan semua keputusan kepada kepolisian. Lukita menyarankan agar grup C Piala Presiden untuk sementara waktu dihelat tanpa penonton. Langkah ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara untuk kota lainnya yang menjadi tuan rumah seperti Samarinda, Malang, dan Solo masih tetap boleh dihadiri penonton. Sejauh ini pertandingan di ketiga tempat tersebut berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!